Hukum syarakat Seolah-olah itu hanya Al-Quran Saya takin menghindari itu Bayangkan Padahal itu sama-sama benarnya Milih hitabullah sama hitabu syariq Aja dipilih sama beli hitabu syariq Karena beliau itu membawa Membayangkan nanti kalau dipilih hitabullah Konsekuensinya orang akan punya persepsi begini Sampai begitu Dipikirkan oleh beliau Nggak asal jeplak Nggak asal jeplak Masya Allah Nah jadi karena itu Kalau anda melihat di kalangan para ulama usul Dua-duanya dipakai Ada hitabullah, ada hitabu syariq Tapi beliau pilih hitabu syariq Kenapa? Karena syariq itu lebih umum Daripada hitabullah Yang ingin beliau sampaikan Hitabullah disitu adalah Al-Quran Yang kedua sunnah termasuk Apa yang ditunjukkan dari Al-Quran adalah sunnah Apakah itu cuma sahabat maupun kian Itu masuk semua Supaya itu masuk semua Maka beliau tidak memilih kata Hitabullah Tapi beliau memilih kata Hitabu syariq Nah itu Yang kedua Al-Muta'alik Bi'af'alil ibad Al-Muta'alik Bi'af'al Kenapa? Harus af'al Karena hukum syariq itu ada dua Ya Ada Ini penjelasan ulama usul juga Di dalam kitabnya Sarah Akidah Nasafiyah Itu disebutkan Hukum syariq itu ada dua Ada hukum yang terkait dengan Asliyah Iktikodiyah Berarti itu akidah Asliya iktikodiyah itu berarti akidah Ya Usul Dan terkait dengan keyakinan Yang kedua adalah Amaliyah Far'iyah Atau Far'iyah Amaliyah Jadi Far Furuk Cabang Dan Amaliyah Terkait dengan perbuatan Nah inilah yang masuk di dalam Al-Muta'alik Bi'af'al Berarti Semua anggota tubuh kita Itu dimasukkan disitu Omongan Ucapan Ya perbuatan fisik Semua masuk disitu Itu Akmal Mut'alik Bi'af'al Atau Ya akmal tadi Ya Nah Kemudian Beliau memilih Ibad Tidak memilih Mukallafin Karena beda Kenapa Tidak memilih Mukallafin Kalau Mukallafin Itu nanti hanya dua Ya Orang Yang balik Dan orang yang berakal Padahal hukum syara itu Tidak hanya mengatur Perbuatan orang balik Sama orang berakal Hukum syara itu juga Ngatur Ya Hartanya orang gila Zakat fitranya anak Yang baru lahir Gitu 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 Ini milih Definisi itu Dipikir sampai begitu Makanya Definisi ini Yang paling kuat Definisi yang paling Jame Dan mana Gitu Jadi ada ceritanya Di balik definisi Ya Baik Ini kalau kuliah S berapa Ya Ya Itu hukum syara Ya Jadi ada Nah Jadi hukum syara itu Kalau dibagi ada dua Kalau tadi kan Khitab Al-Mutalik Bahwa Al-Libad Iktidak Iktidak Apa itu iktidak Iktidak itu Adalah Tolap Permintaan Tolap itu Ada berapa Tolap itu ada dua Tolap Bul-fi'li Dan tolap Butar Targi Perintah untuk Melaksanakan Dan perintah untuk Mening Galkan Perintah untuk Melaksanakan itu Tolap Bul-fi'li Ada yang jazim Berarti hukumnya Wajib Yang kedua Berarti hukumnya Sun Sun Nah Kalau tolap Butargi Tolap Butargi Perintah untuk Meninggalkan Meninggalkan itu Yang jazim Berarti Hak Aram Ada yang Berarti Mak Makro Itu Iktidak Itu Iktidak Itu maknanya Iktidak Iktidak itu maknanya Tolap Perintah Itu untuk Yang kedua Takhir Takhir itu apa Ibah Antara Mengerjakan Dan Meninggalkan Nah itu Takhir Mubah Nah Jadi dari Iktidak Watakhir itu Sudah kita bisa rumuskan Hukum Syarak Ada berapa Ada berapa Lima Wajib Sunnah Mandu Haram Makro Terus Mubah Lima Itu namanya Hukum Taklifi Ini kita sebut Hukum Taklif Wajib Mandub Haram Makro Mubah Ini Hukum Taklifi Atau kalau Khitobnya disebut Khitob Taklifi Nah Tadi di dalam Definisi itu Ada bagian terakhir Yang disebut dengan Awil Wat'i Apa itu Wat'i Wat'i itu Adalah Keadaan Wat'i itu Adalah Situasi Dan kondisi Itu Wat'i Maka Yang dimaksud dengan Hukum Wat'i itu Apa Hukum Yang menghukumi Hukum Taklifi Jadi hukum Yang menghukumi Hukum Taklifi Apa itu Misalnya Sholat Hukumnya Wajib Tapi Anda Tidak bisa Menjalankan Kewajiban Kalau tidak Ada Hukum Sebab Sebabnya Apa Yaitu Masuknya Waktu Tergelincirnya Matahari Tenggelamnya Matahari Dan sebagainya Itu namanya Sebab Jadi hukum Sebab ini Masuk dalam Hukum Wada'i Menghukumi Hukum Taklifi Hukum Taklifi Tidak ada Hukum Berarti Tidak bisa Contoh Sholat Wajib Kalau kita Dikutuk Tidak ada Matahari Bagaimana caranya Nah ini Ini berarti Bicara soal Hukum Taklifi Dan hukum Wati Karena hukum Taklifi Dengan hukum Wati Itu jadi Satu Nah Dalam kondisi Tertentu Kadang-kadang Hukum Wati Itu diabaikan Karena hukum Asalnya Ada hukum Contoh Contoh Begini Anda Misalnya Di Penjara Di penjara Itu Ya Wajib Sholat Tapi mau Sholat Tidak bisa Kenapa Tidak ada Wudhu Tempat Wudhu Tidak Tidak bisa Mau Ganti Baju Tidak bisa Terus Bagaimana caranya Dalam kondisi Seperti itu Misalnya Kita Kalau dulu Zaman dulu Saya mahasiswa Ada kereta api Ya Kayak pindang Kayak ikan pindang Kereta api Apa KRL Apa KRD Apa Dulu Itu namanya Jadi orang Naik kereta api Masya Allah Saking banyaknya Gak ada airnya Mis Serba darurat Zaman dulu Dalam kondisi Seperti itu Bagaimana kita Mau sholat Wudhu Tidak bisa Tidak bisa Mau Ganti bagian Tidak bisa Terus bagaimana Nah disinilah Kalau kita Bicara dalam konteks Hukum Taklifi Waktunya sholat Wajib Tapi wajibnya Sholat kan Gak bisa kita kerjakan Karena apa Gak bisa butuh Terus bagaimana Kalau gak bisa butuh Nah Saya lagi menjelaskan Di dalam kitab Akamu sholat Dalam kondisi Seperti itu Sholat saja Sholat saja Karena hukum asalnya Adalah yang wajib Sholat Gitu lah Hukum taklifi Itu menyertai Jadi kalau Hukum Wakti Itu menyertai Kalau hukum asalnya Itu sholat wajib Sudah Kalau gak ada Nah kondisi Kondisi inilah Yang kemudian Nanti kita sebut Ruhso Ada hukum Azimah Azimah itu berarti Hukum asal Misalnya Kalau kita bisa Tahara Wajib Tahara Kalau tidak bisa Tahara Ada manek Ada sah Batal Dan fasad Nah itu Itu semua Adalah pembahasan Hukum Wada'i Hukum Yang menghukum Hukum taklifi Anda jual beli Jual beli itu Hukum taklifinya apa? Mubah Di dalam jual beli Ada syarat Syarat itu hukum apa? Wada'i Nah gitu caranya Ya kan? Nah begitu Nikah Hukum taklifi Mubah Syaratnya apa? Itu hukum Wada'i Nah gitu Ya kan? Nah jadi Ini Gambaran yang harus kita pahami Nah itu pembahasan Dengan hukum syarat itu disitu Nah memang detailnya Nanti dibahas di dalam Pembahasan usul fikir Tapi secara umum Ya secara umum begitu Ya gambarannya Jadi Masya Allah ya Anda Belum belajar usul fikir Sudah diajari Ya kan? Usul fikir Ini pembahasan usul fikir Gitu Ya ini pembahasan usul fikir Betul Ya Setelah kita membahas tentang Hukum syarat Kemudian Anwa al-hukum syariah tadi Ada hukum wat'i Hukum taklifi tadi Nah berikutnya kita membahas tentang sunnah Sunnah disini itu Makananya bukan sunnah Dengan pengertian manduk Ya Sunnah itu istilah Istilah yang Memiliki banyak makna Mushtarok Bisa berarti sunnah itu Makananya masdar Sumber Bisa berarti sunnah itu Makananya Hukum Yaitu manduk Ya kan? Sunnah yang kita masuk disini Itu adalah sunnah Dalam pengertian masdar Sumber Pembahasan tentang Atasib Afillahir Rasul Meneladani perbuatan Rasulullah Ini pembahasan yang sangat penting Di dalam kitab usul fikir Tidak semua kitab usul fikir Membahas pembahasan ini Hanya kitab usul fikir Yang kitab indung Yang membahas ini Ya Anda Menemukan pembahasan Atasib Afil Rasul Itu di dalam kitab Al-Jab Al-Ihkam Fi Usul Akam Nyala Amidi Itu kitab usul fikir Yang top Ya Jadi kitab usul fikir Yang top Termasuk kitab usul fikir Yang besar Al-Ihkam Fi Usul Akam Nyala Amidi Kitab-kitab kecil ya Seperti Al-Uma Atau Misalnya Warokotnya Haroman Imam Al-Haram Itu Tidak akan Tidak akan Ada temukan Pembahasan itu Ya Ashwaanadu'ir Tidak ada Ya Terima kasih